Kabar PSS Sleman hari ini PSS Sleman menelan kekalahan dari tuan rumah Dewa United dengan skor 21 di pekan ke-12 Liga 1, 2024 Terdapat drama di akhir laga yaitu gelandang PSS Betinho yang gagal mengeksekusi penalti, berlaga di Stadion Pakansari, Bogor, Selasa sore tadi Dewa United tampil dominan dan berhasil unggul terlebih dulu lewat gol Ricky Kambuaya pada menit 19 Tak lama, PSS menyamakan kedudukan Usai Gustavo Tocantins mencetak gol di menit 26 Jelang turun minum, tuan rumah kembali unggul lewat gol Egi Maulana Fikri pada menit 44 Di babak kedua, pertandingan berjalan cukup sengit PSS punya kesempatan menyamakan kedudukan Usai Wasid memberi hadiah penalti lantaran Tocantins dilanggar di kotak putih di akhir laga Sayang, Betinho yang jadi eksekutor tendangan penalti gagal memanfaatkan kesempatan itu Kami berusaha keras di dalam lapangan dan determinasi sampai akhir pertandingan sudah kita lakukan Dewa punya beberapa kesempatan untuk mencetak gol, Ujar Mazola Kita tadi juga punya kesempatan emas untuk mencetak gol dari kotak penalti tapi kita tidak bisa memanfaatkan itu Eksekusi tendangan penalti tampaknya masih jadi catatan tim berjuluk Super Elang Jawa itu Sebab, pada laga kontrapersita di pekan ke-9 lalu, striker Danilo Alves juga gagal mengeksekusi tendangan penalti Kita sebetulnya sudah melatih untuk penalti Tapi dari pemain yang berada di lapangan, ia memang tidak berhasil mencetak gol dari penalti Kita memang bermain kurang maksimal Jadi Dewa memang pantas mendapatkan kemenangan ini, jelas Mazola Mazola pun berjanji untuk melakukan perbaikan apa yang jadi kekurangan timnya usai kekalahan ini Tapi apapun situasinya, kita sangat sedih tidak bisa meraih hasil imbang di sini Karena kita tidak boleh menyanyiakan kesempatan cetak gol dari penalti Itu kita harus bisa cetak, kata dia Kita harus kerja keras lagi di situasi seperti ini Kalau kita punya kesempatan lagi penalti, kita harus mencetak gol Tegas pelatih berpaspor berhasil itu Sementara itu, winger PSS, Irha Mila turut menyayangkan hasil ini Dia berharap bisa bangkit di laga selanjutnya Saya ingin meminta maaf kepada supporter PSS Di dua pertandingan ini, kita belum bisa meraih kemenangan Di pertandingan tadi kita banyak peluang tapi tidak bisa mencetak gol Semoga di laga selanjutnya bisa meraih hasil positif kemenangan, kata Mila Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!